Terima kasih Halo, kembali lagi bersama saya, Pengepul Mobil Di belakang kita sudah satu mobil Jadi, JDM itu ada beberapa jenis ya Ada JDM Legend, ada JDM Tuner JDM City Car Tapi di belakang kita ini berbeda banget Pertama kali ya di video kita ya Regen Ini adalah Vintage JDM Yaitu JDM yang harus dilestarikan JDM yang pada tahunnya pertama kali dikenalkan ya JDM, JDM apa sih? Bisa dibilang tuh awal mula keluar mobil tuh Keluar pickup, yaudah modifikasinya kayak beginian Di belakang kita ini ada mobil Datsun Tahun 50-an Tapi jangan gue yang jelasin Kita langsung ketemu sama sang owner Atau apa yang ada di otaknya itu Gimana caranya dia ngebangun mobil ini? Halo kok Halo Halo kok Apa kabar Jack? Ya baik kok Kok namanya kok siapa nih kok? Iskandar Kok Iskandar Kok? Gimana ceritanya sampai mau ngebangun mobil gini? Belum sanggup beli mobil modern tahun 2000-an? Atau uangnya gak cukup? Ya kan kita tanya dulu, kok gak salah kan? Kau gak sopan Orang lagi ngomong berdiri kau duduk Pokoknya tinggi coy Dia tinggi Kau gak bikin emosi Kau suka bikin emosi Nah ini kok Basicnya mobil ini Mobil apa nih kok? Ini mobil Datsun Iya Tahun 62 Tahun 62 ya? 62 62 oke Ini dulu sebenarnya mobil niaga Karena buat angkut-angkut barang Angkut-angkut barang oke Orang kayanya dulu pakenya Datsun Sunny 50 Oh iya bener-bener Datsun Sunny ya Itu Ya oke Nah awalnya ceritanya jadi gak sengaja Iya Lihat orang Amerika Bikin Oke Datsun ini Dia bikin dua tuh Bikin dua? Datsun 240 sih Iya Sama ini Oke Gue lihat waduh gitu cakep bener ya Hakotora segala macem Ini kan Nah gue lihat pertama kali yang gue jatuh hati tuh Sama cara dia bikin buat bodi pelaknya segala macem Sama tambang hokotoranya nih Oke Hokotora Itu yang bikin kita spesial lah istilahnya Waktu itu sebenarnya cita-citanya pengen bikin 240 sih 240 sih Cuman harganya udah Terlalu mahal ya Iya lah Dan di Indonesia juga banyak orang bikin dari Sepiro Dari BMW Jadi bisa dibilang tuh Ya udahlah apa sih senaranya disana gitu loh Pengen cari sesuatu yang berbeda yang orang lain gak bikin Betul Otomatis duit udah ada Senara udah punya Tinggal eksekusi Eksekusi Bengkelnya kebagian pusingnya itu Draftech 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 Selamat menikmati kok Kalau ke gue, gue yang pusing ya kan Draftech awalnya masih gak kerasa pusingnya Oke Karena dia browsing Ada nih kit yang jual semua lengkap nih Dari Jepang semua full kit Oke kita beli gitu kan Habis itu Begitu nyampe sini Kita bongkar nih mobilnya pertama Beli satu kan Bongkar Kok gak cocok semua Iya kok Masalahnya tau gak kenapa gak cocok Regen Biasanya baut 10 Mur 10 Karena karat dia jadi baut 16 Lobangnya itu bergeser-geser semua Iya Oke Masih gak kapok Beli satu lagi Oh beli satu lagi Iya karena murah waktu itu bahannya Beli satu lagi Gue kira yang itu mungkin Wah ini mungkin dulu orangnya Bukes akal-akalan lah Kustom Beli lagi satu lagi Sama aja juga Jadi punya dua kan Sama aja pusing kita Di internet itu ternyata semua gak dijelasin Kita lihat ke Thailand Di Thailand ada juga yang bikin Tapi kok jelek Gak bisa kayak fendernya kayak gini Agang-engkang ke atas ya Agang-engkang ke atas Segala macam Ini apa yang salah ya Akhirnya kita cari Gali informasi terus Ternyata baru tau Ternyata di Amerika itu Sisi nya dia pake Datsun 50 Datsun 50 Oke Casing nya dia pake ini Selesai Berarti beli lagi Datsun 50 Gak ada Oh gak ada di Indo ya Ada Cuman bekas rally semua Oh bekas rally Oke Itu mainan anak-anak rally semua Berarti cari Bikin sasis lagi ya Akhirnya Setelah kita Coba beberapa solusi Gak ada yang pas Ya akhirnya mau gak mau Bikin sasis Bikin sasis Nah sasis nya dibikin di custom Bahannya dari apa kok Sasis nya Dari Ya pasti besi lah Ya pasti besi ya Bukan plastik lah Aku udah mau jebak aja Kalau dibilang kromoli Aku tanya gimana cara Bikin kromoli Jadi sasis kan gitu Oke Nah terus kita masuk ke bagian Flash depannya nih kok Yang paling koko senangin Pasti face depannya dong Face depannya ya Nah kalau orang-orang kan bilang itu Apa sih Hakotora Kenapa gak Hakosuka Kan orang bilang Hakosuka biasanya Hakosuka itu Kalau temen-temen gak tau Itu GTR generasi pertama Tetapi Bukannya coupe Hati-hati Hakosuka itu Generasi pertama Empat pintu Itu yang paling rare Malah dua pintunya Itu mobil rakyatnya ya Mobil rakyatnya Yang kalau untuk mobil race nya itu Dia empat pintu Mobil performance nya Atau line up nya Line up tertinggi Nah kalau di mobil ini Dia kan pick up Makanya dikasih nama Hakotora ya Hakotora Hakotora Dibuat namanya Hakotora Nah modifikasi di bagian depannya Apa aja nih Sudah ditrondolin semua Lampu depan ya kok ya Lampu depan Lampu depan Lampu depan Lampu depan Grill depan Semua udah diganti nih Spoiler depan Nah ini kit nya dari Jepang Keliatan dari lampunya aja Meraknya masih Kuito Nah kalau merek lampunya udah depo Berarti udah gitu lah Buatan cungkok lah kita bilang ya Terus gregelnya juga Bawaannya dia ya kok ya Full Full Sampai bumper-bumpernya semua Semua full Sampai fender samping Cup atas semua Cup atas semua Ini bener-bener full semua ya Oke Terus lu lihat Ciri khas dari KPG C10 kita bilang KPG C10 atau Hakosuka itu Di bagian jenggotnya ini Ini gak boleh hilang Justru ini dilihat Ini pemanisnya ya kok ya Kalau orang gak bisa bikin ini Terlalu membeli Waduh mah kayak Batman mobil kau Jadi ini dibikin bener banget Makanya dilihatnya Nah Ada lagi kalau ini kok kok alirannya ke vintage Jadi ambil warna hitam ya Warna dominan Kalau saya Bangunnya saya pasti ambil ke arah krom Ya kok ya Kita grillnya kita bikin krom Bumper ini ya kita bikin krom Beda lagi mungkin karena Kalau mungkin waktu itu gue ada krom Ya gue bilang hitam lebih bagus Biasanya gak mau ngakuin Mobil orang lebih bagus Nah terus teman-teman udah liat Bagian topeng depan ini udah diganti Kap mesinnya nih kok Ini ganti custom atau dari yang Full Full kokotora semua Oke kalau untuk spionnya kok Full Full juga Memang dari dia juga Nah ini warnanya ngebrush Nah kalau di kita itu biasanya Saya apain Regen Batu hijau ya Kita langsol Supaya warnanya itu jadi brushnya itu Lebih fully brush Lebih Lebih kental lah warnanya Lebih vintage nya Nah ini bisa Itu bisa jadi PR tersendiri lagi Terus set makernya tetap sama Warna orange Karena waktu ini Hakosuka itu banyak banget Lahir di Amerika ya kok ya Bener Banyak banget di Amerika Makanya set makernya warna Orange Kalau di Jepang tuh rata-rata warna putih Jadi tetap dipertahankan Ada sisi USDM nya di mobil ini Terus kita lihat di bagian sampingnya Begitu masuk ke bagian samping Itulah masalah bermunculan Bener gak sih kok Betul Mulai-mules nih Mulai-mules nih Begitu samping Vendernya begitu pasang Wih yang bawaan aku kok gak ada Ininya Garis bodinya Gak ada nut bodinya Dan biasa kalau di mobil-mobil sekarang Garis bodi itu halus Regen Ini kau lihat berapa senti nih coy Jadi mau gak mau pedomannya dari sini ya kok ya Bener Pedomannya diambil Nah kesulitannya itu muncul dari apa Begitu kamu dempul Namanya tepung ya Tepung dikerasin Begitu panas dia kisut gak Regen Kena amplas lagi Dari kotak jadi bulat Kotak jadi bulat Nah itu masalah bodywalk Gak usah pusing Karena kita udah keluar uang Buat dia pusing Tarik Sampai sini udah beres nih Regen Belakang lanjut lagi Nah masalah lagi bermunculan Gimana sih bisa bikinnya Supaya kelihatannya lebih eclipse Lebih enak lagi Mau gak mau disini lagi ya Custom lagi Custom lagi Custom lagi di bagian sini ya Buat dia rapi-rapiin semua Nah kok gue mau tanya kok Over fender ini kok Udah bawaan dia atau bikinnya? Bawaan dia Oh bawaan dia Bawaan dia Berarti memang harus dibikinnya itu Velangnya celong banget ya Betul Memang gitu Oke Memang gitu Gila banget nih Terus Kita lihat nih Ban Bannya ring 15 Udah R888R Ini sama kayak AE86 Trueno Tapi Trueno gue lebih mules lagi carinya Ring 14 Ini ring 15 Kok terakhir lu cari ban begini dari mana kok? Gak ada yang jual Jack Jadi di Indonesia gak di jual Jack Akhirnya kita mau gak mau cari di luar Oh cari di luar ya Ya dibantunya sama si Rian Oh Korean Antelope Antelope Oh Antelope oke Dia bilang dia ambil dari Amerika Jack Oh dibantuin ya Masukin dari sana Naik pesawat Naik pesawat ban ya Terus kalau velgnya nih? Velgnya kita pesen di Draftag Oh Draftag ya Dia spek khusus Cuman kalau velg-velg ini tuh kan kadang dia jengkelinnya Setahun dua tahun diskontinued gitu kan Iya 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 bener-bener Untungnya waktu itu kita beli dari awal Oh Kemarin di browsing lagi Karena gini ada ceritanya lagi nih Pelek depan ternyata gak bisa masuk Oh oke Kita beli lagi satu set lagi Mentok sama hubnya Mentok sama hubnya Kita beli satu set lagi Nah waktu satu set lagi kita baru tau Ternyata gak ada Warnanya sudah gak ada Size-nya juga udah gak ada Discontinued Jadi sekarang punya dua set jadinya Punya dua set Memang tuh bangun mobil tuh pengorbanan kali Nah terus itu perubahannya Depan bisa bikin cakram Belakang bikin cakram Apa sih kau pemikirannya Sampai yaudahlah Gue pengen pake Disney depan belakang nih Gak ada kita cuman totalitas aja Emang kurang kerjaan kita Kurang kerjaan Kurang kerjaan Gue sih gak enak kokoknya ngomong sendiri ya Jadi depan belakang Nah modifikasi makanya orang bilang Orang punya duit belum tentu punya selera Sesuai dengan tahunnya Kalau liat Remnya pake apa Wheelwood Jadi jaman keemasannya itu Di tahun 80-an 80-an Sampai 90-an Itu dipake di Mini Morris Kalau kalian tau Tapi itu bukan cover doang kan Jek Kau moncong kau suka bikin orang Kena tampar nanti gue bilang kau Kena tampar Gue bilang Nah terus Kalau untuk bau rodanya Masih pake OEM mobil sekarang lah ya Nah sebenernya Kalau mau rajin cari Yang vintage tuh ada tuh Yang kayak begini Kayak di A86 saya Pake punya brandnya dari Watanabe kok Dia hitam brush Tapi ada sedikit warna birunya Biru donker Nah itu mungkin bisa menguatkan Vintage-nya Itu input dari gue lah ya Yang baru-baru belajar Nah terus di bagian belakang nih kok Yang di custom apa aja nih kok Ini kalau Jeky perhatiin Panjangnya ini beda Oke Jadi aslinya itu memang Baginya dia lebih panjang Lebih panjang Jadi kita harus menyesuaikan aja Oh dipendekin lagi Menyesuaikan aja Nah kebalian lagi kayak ini Kalau kemarin kita gak mau ganti chassis Ini akan keliatan jelek banget Ini ya Posisinya ini udah salah semua Agak nonjol kan Nonjol dan nonjolnya jelek lah Gak bisa rapi segala macem Oke Ya itu makanya akhirnya kita solusi Ganti chassis dan segala macem Oh ganti chassis Supaya bugnya masih keliatan rapi Fungsional sesuai dengan konsepnya dia Mobil-mobil barang lah ya Bener Dan ini kita sesuaikan panjangnya Ini juga kita sesuaikan Ini nya kan aslinya kan cuma lurus tuh Iya lurus Makanya tadi saya bilang Ini gitu Dibuat manis lah ya kita bilang ya Itu aja sih Dibuat manis jadi Kesannya tuh kayak mobil-mobil hot rod kita bilang Nah terus kalau untuk cover-cover ini kok Ini ada fungsinya gak sih sebenarnya? Ada satu sisi itu kan cuma buat kontrol tanki Oh ini satu kontrol tanki Yang lainnya gak ada Cuma ini aja Oh jadi dibuat Persisa Dibuat sama semua Gila ini tukang lasnya ini belum ngelas Aku rasa badannya udah sakit Karatnya banyak kok? Awalnya yang itu banyak Tapi sekarang udah Beres kan? Beres semua Awalnya hampir semua karat Kayaknya lebih berat karat daripada besinya ya Nah itu ngerestorasi Mahal banget Gue bilang Kenapa orang bangun mobil Restorasi modifikasi itu lebih dihargai Daripada mobil modifikasi Ya kan? Kayak kita ikut kontes Ada dua jenis orang lagi Modifikasi Ya gue pengen satu modif pol-polan Buat mengalahkan rules Segala rules Biar gak ada celah Ya satu lagi Gue pengen modifikasi Gimana caranya Gue kelihatan enak Dan gue pakai enak Nah ini salah satunya Modifikasi yang gak mengalahkan rules Dia yang penting Pakai enak Dilihat juga enak banget Ini mobilnya jadinya begini Dan mungkin juga gue sama Pendapat sama kayak lo Tiap kali kita sekarang Lihat referensi di luar negeri Kita kadang merasa tertantang Iya Masa kita sendiri gak bisa bikin Iya mereka udah bikin Kita kenapa gak bisa bikin Sama-sama manusia kok Maksudnya gitu kok Kenapa kok kita selalu kalah gitu kan Betul-betul Nah itu yang kadang-kadang jadi Pecutan buat kita ya Regan ya Orang lain udah bisa Kita harus bikin lebih dari mereka Indonesia nih Indonesia nih Mobil kita kan udah gak kalah juga sama mereka Cuma kalau dibandingkan Oke Kenapa sih mobil ini Kalau waktu turun kontes Kemarin gak king segala macem Balik lagi gue bilang Ada mobil yang dibangun Buat mengalahkan rules Orang bilang Gak usah jauh-jauh mobil ini Tanya aja Bagian audionya pak Nah audio kita agak kalah Karena ini sebatas cuma 2W di SPM Kita bilang ya kok ya Kalau orang lain mungkin Demainnya ekstrim Kolongnya udah pake airsus Udah pake karbon Udah swap 2JJ Segala macem Ya gak bisa lah Kan ini mobil yang Bener-bener kita bilang Mobil investasi Investasi ada dua lagi Investasi otak Satu lagi investasi keuangan Nah kalau ini Investasi otak dulu Gue cari uang Impian gue Gue pengen buat mobil begini Gue bangun Begitu gue liat senang Gue mau cari uang lagi Lebih semangat lagi Bener gak? Makanya masuk mobil kalian Biar cari uang yang banyak Briefing gue memang kurang ajar Nah kok Kalau lampu belakang nih kok Ini pake punya mobil apa sih kok? Sebenernya cuma OEM sini aja sih Oh OEMnya Datsun OEM lokal aja sih sebetulnya Oh OEM lokal OEM lokal aja ini OEM lokal pak Yang penting kelihatan vintage ya 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 itu aja sih Masih ada tricolore Jadi tiga warna ya Orangnya pekat banget Ada warna merah Terus masih ada warna putihnya Nah terus ini kok Gue liat ada Moon Racing Camps Moon tuh apa sih maksudnya? Ini cuma ini aja sih Dia sebenernya merek aftermarket parts Juner ya kita bilang Juner lah Juner tapi sebenernya Juner dia buat hot rod Sebenernya banyak buat hot rod Sama buat Harley Lahir di Jepang Cuma terkenalnya di Amerika Di Amerika bener Tapi sekarang udah mulai booming lagi di Jepang Ini cuma hanya personal preference aja Gue suka lah Suka mulai Sebenernya bukan personal preference Tau gak Regan? Apa tuh? Tahun segini Yang bikin mobil Mobil klasik-klasik cuma tinggal Moon doang Betul Gitu Kita belajar lagi Sampai pentilnya Moon Pentil Pakai Moon semua Dan Moon barangnya gak murah loh Mahal banget Dilihat ya Hah? Moon dia Iya kan? Dilihat simple Tapi gak murah loh Mahal loh Gila dan orangnya tuh strict banget Kalau dia Lu liat Moon bangun mobil selalu semuanya amblas ke lantai Selalu Gak mau tau Kalau gak amblas ke lantai Dia gak mau bangun mobil Dan semurna Kayak mobil-mobil lu Iya Dia pengen gitu Semurna semua Jack Dan gak mau Adanya namanya gap dengan fender Nah itu Itu dari Moonnya sendiri Karena gue udah pernah ketemu sama Moonnya Kalau gak salah Kemarin dibawa sama Koji Bag ya Dari Bandung Jadi gue liat dia bangun mobil Pokoknya dia bangun mobilnya Harus mepet fender Dan harus amblas ke lantai Itu Itu apa? Ideologinya Kita bilang Culture-nya hot rod Jadi mobil ini Ambil aliran Moonnya Gak salah Karena memang dia pengennya JDM Vintage Klasik Dan Mempek fender Warnanya juga Ini warnanya dipilih warna apa ya Ko? Warna putih klasik sih Putih klasik ya Kenapa gak mau ambil putih Super white Gitu-gituan Balik lagi Jamannya memang gitu Konsepnya ya Putih agak kuning-kuning gitu Memang Itu Kayak kau Putih agak kuning-kuning Sering ditelantarin sama istri Nah Terus kita masuk lagi Bagian dalam ya Terus Oh ini kacanya custom ya Ko ya Custom Custom semua Ini kacanya custom Lu lihat Ini aja udah pengorbanan banget Biasanya Kalau kaca custom begini Pasti dia ada catokan kaca Namanya Ada jepitan disini-sini ya Tapi ini jepitannya Nyaris gak kelihatan Cuma di bagian sini doang Sedikit lah ya Kalian gak bagian kelihatan Hanya orang-orang kayak saya Yang bisa ngeliat ya kan Sedap Ini kacanya pake temperate Terus kalau yang depan Pake laminate kayaknya Laminate Laminate Makanya dia ada Bayang-bayang ke ijo-ijoannya Laminate Nah Kok karet-karetnya Koko cari dimana nih Kok Itulah Orang yang kita bayar untuk bikin pusing Jadi udah potong Ya ini gue bilang ya Teman-teman pasti gue tanya Bang gimana sih Cara bikin siku begini Lu udah potong Begitu udah potong Lu bakar sedikit Biar dia agak bulat Baru masuk Lem Korea Selesai Jadi deh Nah kalau lu mau lebih kuat lagi Gimana Dalamnya masukin karet Oh Tapi sambungannya ada disini Di bagian sana Dibuat lubang Eh gue ajarin karet lubang Nanti jadi pengepul semua Eh tapi gue perlatihin ya Karetnya tadi sama gue liatin mobil-mobil dia ini Karet gue jadi keliatan jelek Beneran Itu kok The power of pengepul kok Iya makanya Kalau karet tua udah gak ada yang jual Tau kan Pompensi masih ada solar busuk Kau rendam aja satu hari Keluarin lagi Hitam lagi Kembang lagi Oh kau juga ngerjain kok Kau pura-pura lagi kau Oke Terus kita Bagian karet-karet udah beres Terus dalam Alas dasarnya ya kok ya Alas dasar Alas dasar boho lah Lu kalau mau orisinil dari mobil Blue Drew Debu banget Apalagi ini mobil kan Pasti udah jarang dipakain kok ya Mobil niaga lagi Iya mobil niaga Terus kita Kalau misalnya kita pake juga Sayang gak sih Lu udah detailing segala macem Bukan gak mampu Mobil ini pasti mampu Karena gue belum kasih liat engine bay nya Mobil ini Nah terus yang gue salut lagi Dari kokonya tau gak Dia mau bikin pusing Ini bagian Jalur air Ada pesen gak sama buildernya Jalur air gue gak mau hilang nih Enggak Oh dia tau diri sendiri ya Kita ngomong Kita ngomong Oh ada ngomong Jadi asalnya itu gini Dia waktu bikin nut yang tadi lu ceritain awal tuh Memang dia udah pusing tunjuk keliling Iya lah Karena itu dia bikin kalau gak salah itu Dia rebuild 3-4 kali Iya karena dia suka ciut kan Kalau gak putus di tengah Akhirnya kata apa Dia beli tuh model kit nya Mobil ini Untuk liat ini Nah model kit nya ini keliatan nih Ada talang air ya Bikin lah Bikin talang air Nah kalau talang air ini sebenernya gak gitu susah bikin Ini bikin dari Ayo gue buka gak enak juga Tiang Gordon yang siku Kalau kalian ingat waktu gue battle gym nih Punya mas Ritwan Kenapa mobilnya bisa out of box Coba kalian preview lagi mobilnya katana dia Kenapa bisa out of box dibanding dengan mobilnya om fitra sama om mobil Jadi ngebuka dapur gue Bahaya juga nih Nah terus kare kaca depan ini custom lah ya Nah custom Ini custom Nah kok Kenapa harus pake jok racing ini kok Gak ada sih sebenernya Cuman waktu itu kesempitan Oh kesempitan Cuman sekarang juga masih sempit Posisinya Ada cara kok biar gak pusing Badannya kecilin Enggak Beneran Pake jok yang CNC Yang biasa dipake sama VW Cafe Racer Almonium Yang tengahnya pake bled-bled kulit Begitu masuk kelar coy Selesai coy lo mau lawan mobil ini Sebagai mana interior gak bisa ngalahin mobil ini Udah kelar Regen masuk Regen Biar gue kasih tau lagi Nah kalau saya Kalau saya ya Mungkin joknya ini Akan kita rubah ke yang CNC aluminium Gue lupa apa namanya Pedalnya Ya udah tau lah ya Style kita pasti kita CNC ya kok ya CNC aluminium raw Terus ininya udah oke Kalo ini jatuhnya ke selera sih Supaya mengurangi kesan sempit Sebenernya gak boleh pake yang celong Harus yang flat ya Harus yang flat Dan ukurannya 12 ini Makin kecil Makin kecil Yang biasa dipake Yang terakhir saya pake di S2000 saya Yang paling tiga ya Terus yang spesialnya lagi Dari mobil ini Kau liat nih Dashboardnya Nah gak mau tau Masih bisa dapet Dengan duit segala macem Tapi attach into detailnya Itu bagus banget Di mobil ini Nah sampai dashboard itu Diperhatikan Dibikin bagus Dole trimnya juga lo liat Nah biasanya Kalo orang bilang Ah dole trim ini kan dole trim panter Bikin begini Coba kau bikin Moncong Mampus kau bikin ya Jahitan-jahitannya ini gak gampang nih Nah kalo mungkin Kalo saya yang bikin kok Dole trimnya saya jahitan Jahitan dalam kok Betul Jahitan dalam saya balik Betul Jadi kayak Lebih mewah ya Iya inget gak Jaman panter tahun 1995 Pater Miabi Itu keren tuh Pater Miabi Iya Pater Miabi Yang sok wheelbase Iya itu lebih dinget lagi Dole trimnya tuh gue demen banget tuh Gue pake itu Kalo saya Terus ini shifternya oke Shifternya sesuai dengan tahunnya Ya oke sih AC nya jalan gak nih kok Jalan Ini ada AC juga Keliatan banget Cuma koknya gak bisa masuk Tinggian Berarti mobilnya tinggal kita Bawa pulang aja nanti Nah terus Yang kau penasaran apa Pasti jantungnya dong Yang kalian tunggu-tunggu tuh Jantungnya ya Nih Kau liat di bagian plafonnya lagi Nah bagian plafonnya juga Dibuat clean banget Kalo ada waktu lebih Sebenernya bisa diganti Dengan Vinil Iya Vinil Vinil cakep Vinil cakep ya Pake vinil Kau gua bilang Nah sekarang kita masuk ke bagian Engine bay Kenapa kok pilihnya SR20 kok Kembali lagi Sesuai dengan eranya Sesuai dengan era dia Dan mesin ini kan memang Antara Nissan Datsun Dulu kan kayak keluarga Seperti Toyota lah ya Pake Yamaha dia ya Kayak keluarga gitu Jadi memang kita larinya kesini Oke makanya pilihnya Yang SR20 ini ya Karena kalo banyak yang Datsun Atau itu convertnya Memang kalo itu Ke Nissan sih Nah ini contoh modifikasi Yang kalian bisa ikutin Nih Buat temen-temen custom Tower shock begitu udah dirubah Ini kan dulunya suspensinya tuh beda Dulu suspensinya tuh model pen ini Jadi deh sekarang udah ganti Quellover Mau gak mau harus bikin tower shock baru Begitu bikin tower shock baru Tumpuannya cuma disasis Gak mungkin dong nongol ini Doang kotak begini Kayak oleh seteng kanan kiri Nah dipermanis dengan apa Dibuatlah stabilizer Stroot bar Stroot bar Jadi keliatannya tuh jauh lebih bagus Di atas takopan ini Dibuat LL nya Cakep sih Keren Dan gue salutnya ini Bangunnya attention to detail Kenapa Eh tunya masih standar coy Lu liat masih ada map sensor Karena gue gak mau pusing ya gue ya Gak mau tuning Gak mau kenal pot Bau Gak mau apa Yaudah gue mau pake ori Yaudah masih pake ori Berarti beli half Apa moncong kau tuh Maka lu Lu beda omongannya Karena orangnya disini Lu bilang Hebat apa gitu Kamu moncong babi kau Kamu moncong babi kau Padahal apa Jek Hah Padahal apa Gak lah Orang udah bagu begini Mahal coy Kau gak ada otak lagi kau Gak bisa semua samakan dengan pengepul Iya 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 Apa Kamu mau tanya apa Biar ku jawab Enggak Biasanya Jackie ngomong gini Kau gak Gak sanggup belajar ya Kau ya Kau jahat kali kau Kau jahat kali kau Nah tapi berhubung yang ngomong Jackie Dan kita harus banyak belajar dari dia juga Sah-sah aja Tapi Subaru dia juga Econnya standar kok Ya liat dulu Subaru yang mana Gak mungkin Eh kau harus tau ya Satu prinsipnya itu Modifikasi kapan aja bisa Tapi kalau standar itu cuma sekali Itu kata-kata kau awin Iya iya Masuk Iya kan Modifikasi kapan saja bisa Kau cari duit kapan jam aja bisa Tapi kalau orisinil Cuma sekali Ibaratnya Virgin cuma sekali Virgin cuma sekali Makanya Makanya mobil gue ada yang Virgin Ada yang Ciumcar Iya kan Ada yang gue bangun ekstrim Tapi semua bisa pake harian Balik lagi Uang-uang siapa? Uang-uang kokonya Ya udah Kau gak ada lagi otak kau tuh Nah terus kondensurnya udah diganti juga Diperbesar supaya apa Karena ini masih pake map sensor Otomatis kondensornya Botol kondensornya tuh harus gede Kalau enggak Ngebejen nih Mobilnya Begitu nyala AC Nanti tarikannya jadi berat Ini pernah dyno gak sih kok? Belum Belum ya? Belum Jangan kok Jangan kok jangan dyno kok Hah? Kenapa gitu gak boleh? Kalau udah dyno kan keluar HPnya Mobilnya bawa normal Harganya tinggi kan Kalau enggak kan ini bisa tinggal nih mobilnya Kalau gue jadi kokonya punya mobil ini Gue lanjutin sih bangun engine Apa aja tuh? Gue mau ini Ngekerjain Ya apa aja nih Coba Bawa screen hilang PDM PDM Terus Wertak 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 bukan asal wertak loh Tapi ini pake PDM Di bagian dalam Gue pake tombolan semua Ada kliknya Ada 16 button gue pake Boosternya gue delete Gue pake Kalau tahun segini Pake punya VW kodok Jadi bisa taruh di bagian belakang Lies Belajar lagi kita kan Mantap Master kopling Kita pake punya Astina Sama seperti Mazda Miata gue Oke Sama pake EPS EPS udah pake belum nih kok? Belum Belum kan? EPS pake Pake punya Mini Cooper Kenapa harus pake Mini Cooper Kalau kamu pake punya Toyota itu Banyak banget adjustnya Pake punya Mini Cooper Dia sebonggolan Tinggal adjust di bagian bawah Kelar masalah Jauh lebih enak mobilnya Karena mobil tuh Kalau lu begitu pake Setir ringan Enak gak Pak gue nyari Enak I86 Begitu setir gue berat Gue bawanya Padahal mobilnya enak Cuma setirnya berat doang Capek gue bawanya Begitu setir kita ringan Bawanya udah Beda Berubah total semua Nah terus Kalau untuk Aki Gue biarin tetap sini Karena vintage Kabel ini gue turunin ke bawah Lewat dari gearbox Selesai Begitu dibuka Clean semua Nah Kalau untuk bagian sealernya ini Gue Karena mobil ini warna putih ya Terus pengen nunjolin Warna OEMnya Sealernya mungkin Saya warnai warna orange Jadi keliatan mobil ini Masih Di bagian NGBnya itu Masih OEM semua Gak semua ditumpuk Dengan dempul Terus Kalau untuk Akshose manifoldnya Mungkin kita bisa pake yang Equalang Kalau gue begitu Kalau gue intake Ya udah Masuk ke CNC Custom sih mau gak Tapi kalau selalu Kalau yang punya Datsun Pasti pakenya SR ya Memang udah kuadratnya gak sih Memang udah kuadratnya gitu Mesin SR Gak terlalu berat juga Kalau misalnya lu masukin 2 jejet Mobilnya begini Mau gimana jalan Jadi kalau temen-temen Datsun Atau ini mau beli SR Belinya kemana Jack Oh Regen lagi ada stock SR Kau gak daun Tengok bridging kau memang Iya Regen ada Satu SR Etsunnya udah stand alone Gearboxnya 5 5 speed Sehat banget Gak ada rusaknya sama sekali Harganya berapa? 30 juta ya? Enggak lah Nanti DM-DM aja Di bawah sini Nah Sebenarnya kalau Datsun ini Banyak banget rajanya Ada Mas Nyo Terus ada lagi Kalau Datsun curul Pertamina gitu Apa rajanya Tau gak? Sani Siosi Om Sani Oh dia kan juga ada pickup ya? Iya Yang warna biru Yang sering kita pake Yang ada di Sentul tuh Pengen gue masukin Warnanya kayak gini juga kayaknya Gading Enggak warna biru gak sih? Udah biru Eh biru punya Nyo Gue lupa deh warnanya punya dia Pokoknya punya dia rapi banget Nah kalau kalian mau Datsun tuh Belajar sama dia Kalau Koko Instagramnya apa Koko? Instagram mobilnya? Enggak ada Belum Belum ada? Belum Karena ini mobilnya kan buat Private Collection Oh buat Private Collection Jadi orang mau liat-liat mobil ini Lihat foto-fotonya dimana ya? Ya belum ada Ntar lihat ini Iya Lihat pengepul lah Iya Lihat di pengepul Lihat pengepul Ini pengepul Gak ada bisa kumpul moin jadinya ya kan? Oh mungkin Workshop ya Workshop ya Ya kalau workshopnya ke DriveTag Nah DriveTag Auto Garage Jadi mobil ini bener-bener dibangun Nol semua Nanti kita masukin birol-birolnya Oke Ada yang mau disampaikan lagi gak kok? Gak ada sih Sampaikan kok cari uang yang banyak kok gitu kok Atau mungkin ini mau dilepas berapa harga ya kok? Belum kepikir Oh jangan Biasanya kalau orang bilang Belum kepikir tuh udah gak ada jual tuh Selesai Oke Thank you kok Sekali lagi Terima kasih kok Atas waktunya Jadi mobil ini waktu masih kontes di Ancol kemarin Saya langsung DM Kok gue pengen Nge-review Eh gue pengen ngulik mobilnya Bukan nge-review lah Gue bukan level sampe sana ya Nge-review Gue pengen belajar tentang mobil ini Langsung Dikirim besoknya Itu thank you banget Open-minded semuanya Terima kasih juga buat drive tech Terima kasih juga buat kokonya Thank you Jadi Buat temen-temen yang mau bangun mobil Jangan patokkan satu mobil dua mobil Pick up kayak begini aja bisa jadi Oke Akhirnya kalau liat Out of box banget Oke Sampai di sini saya Kita lanjut lagi Next vlog Dadah Sub indo by broth3rmax